Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum Kembali dengan Pak Sonson disini Di episode kali ini, kita akan melanjutkan video yang sebelumnya yaitu tentang Berpikir Komputasional Dimana judul kali ini adalah Teknik Dasar Berpikir Komputasional Ada yang namanya teknik dekomposisi Dimana teknik ini merupakan salah satu teknik yang digunakan Untuk kita berpikir komputasional Jadi dalam melakukan aktivitas atau proses pemecahan masalahnya Dengan cara menggunakan Cara memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil Contoh ilustrasi berikut ini adalah Ketika ada masalah besar Lalu kita membagi menjadi masalah-masalah kecil Maka masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan baik Contoh yang pertama disini Misalkan kita pernah melihat ibu kita Akan membuat sarapan roti bakar dengan teh manis Misalkan ya Tentu disitu ada tahapan-tahapannya Dimana yang pertama menyiapkan sepotong roti Lalu roti tersebut dibakar Setelah itu diolesi mentega ataupun selai Selesai disimpan di piring Lalu menyiapkan teh manisnya Dimana ada air panas yang disiapkan Lalu memasukkan teh Menambahkan gula ataupun susu Diaduk lalu disajikan bersama roti bakar yang tadi Atau contoh selanjutnya Di sekolah tentu ada yang namanya UTS Atau UAS Ulangan akhir semester Tentu bapak dan ibu guru kita Melaksanakan hal tersebut Ada panitianya Ada ketua Ada wakil ketua Ada sekretaris Ada bendara Dan anggota lainnya Itu contoh dari Teknik dekomposisi Selanjutnya ada teknik Pattern recognition Jadi pattern recognition ini merupakan Salah satu teknik yang digunakan Dalam berpikir secara komputasional Yang berkaitan dengan pengenalan pola tertentu Dengan melihat adanya kesamaan Contoh dari pattern recognition Ketika dihadapkan soal matematika Dari bab yang sama Namun dengan soal cerita yang berbeda Kita dapat menyelesaikannya dengan rumus yang sama Namun dengan langkah yang berbeda Dikarenakan kita sudah memahami pola dari soal tersebut Oke Contoh lainnya Dari pattern recognition ini adalah Pada teknologi scanner sidik jari Jadi scanner sidik jari ini tidak mungkin menghafal seluruh sidik jari dari semua orang Namun scanner hanya menghafal dari bentuk sidik jari yang berbeda Dari satu orang dengan orang lainnya Ya jadi pattern recognition itu penting banget Untuk apa? Untuk menemukan solusi dari suatu masalah dengan efektif dan efisien Selanjutnya Selanjutnya Ada generalisasi pola atau Abstraksi Jadi ini adalah merupakan Sebuah aktivitas yang berkaitan dengan kemampuan untuk dapat memilah informasi yang ada Dari permasalahan yang kompleks menjadi sebuah informasi yang lebih sederhana Nah contoh ya Ada Disini Saya contohkan diagram Olahraga kegemaran siswa kelas 8 Suatu sekolah Misalkan sekolah SMP Al-Madinah disini ya Disini kalian lihat Ada siswa yang hobinya bermain sepak bola Bulu tangkis, renang atau tenis meja Dengan pola abstraksi dalam membaca diagram Jadi sudah terlihat jelas Siswa mana saja yang menyukai salah satu jenis olahraga Lalu contoh selanjutnya Di generalisasi pola atau abstraksi ini adalah Membaca posisi dengan menggunakan GPS Tentu kita sering menggunakan Google Maps ya Atau ketika kita sedang memesan Grab online Oh maaf Ojek online maksud saya Kita bisa melihat jarak yang akan kita tempuh Berapa lama Lalu Berapa Kilometer kah Jalan yang akan kita lalui Itu contoh dari Generalisasi pola atau Abstraksi Yang terakhir Ada rancangan algoritma Dimana Rancangan ini adalah Suatu tahapan Dalam Suatu proses tertentu Disini Saya contohkan ya Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari Misalkan kita akan menginstall aplikasi Di Android kita Di handphone kita Melalui Playstore Maka langkah yang akan kita mulai adalah Yang pertama Kita masuk ke aplikasi Playstore Lalu mencari aplikasi yang kita Inginkan Ya nanti Muncul daftarnya Kita pilih aplikasinya Terus kita download Ya setelah itu Download berjalan Lalu kita install Tunggu sampai selesai Ya selesai Maka kita bisa menjalankan aplikasi yang Kita inginkan tadi Oke Itu adalah empat teknik dasar berpikir komputasional Yang pertama Tadi ada teknik dekomposisi Yang kedua ada pattern recognition Yang ketiga ada generalisasi pola atau abstraksi Yang keempat rancangan algoritma Bapak harap kalian faham dengan materi hari ini Terima kasih banyak sudah menyaksikan Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih